Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi dengan channel Usman Ogi Baiklah pada kesempatan yang baik ini Kita kembali akan membahas terkait dengan Linieritas P3K Guru Di tahun 2021 Akan tetapi di video kali ini Kita khususkan akan membahas Untuk formasi guru kelas SD Karena sepertinya guru kelas SD ini Menjadi formasi favorit ya teman-teman sekalian Hal ini pun sudah juga Disampaikan beberapa waktu yang lalu Dari Keman Pan RB menyampaikan Bahwa untuk formasi Yang terbanyak salah satunya Di tahun ini untuk P3K Guru Yaitu guru kelas SD Disamping itu juga Banyak teman-teman dari Gunung Horen Yang bertanya Apakah guru honor yang sudah terlanjur mengajar Di guru kelas SD yang beda jurusannya Atau tidak berijasa PGSD Atau bahkan tidak memiliki Sertifik ya Tidak memiliki sertifikat pendidik yang linier Dengan guru kelas SD Bisa tidak mendaptar di P3K di tahun 2021 Oleh karena itu disini saya akan Merangkum atau memberikan beberapa daftar jurusan Yang bisa Bapak Ibu Guru Lamar nantinya Untuk menjadi guru kelas SD Oleh karena itu Seperti biasa ya teman-teman sekalian Sebelum kita ke informasi selengkapnya Atau ke pembahasan selengkapnya Bagi teman-teman yang baru pertama kali Menemukan channel ini Atau bahkan yang belum Tekan tombol subscribe nya Silahkan tekan tombol subscribe Sekarang juga Agar setiap kali saya mengupdate informasi terbaru Terkait dengan CASN 2021 Teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke Bapak Ibu sekalian Langsung saja Apa saja jurusan atau prodi Yang bisa melamar atau mendaptar Di guru kelas SD nantinya Di P3K tahun 2021 Tentunya rujukan utama kita adalah Surat edaran dirjen ketika kemendikbud Nomor 1460 Ya karena Surat edaran ini sudah ditetapkan Menjadi rujukan untuk Kualifikasi akademik Dan sertifikat pendidik Dalam pendaptaran pengadaan guru pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Tahun 2021 Akan tetapi Kalau kita lihat di SE edaran ini Surat lampirannya itu Sangat banyak Ya jadi Kalau kita ingin lihat Satu persatu Itu cukup Sulit Nah disini saya akan Sedikit merangkum Memberikan rangkuman Beberapa jurusan Yang juga sering ditanyakan Bapak Ibu guru Di kolom komentar Apakah bisa mendaftar Di guru kelas nantinya Yang pertama itu Kita bisa lihat Adalah PGSD pastinya ya Karena jurusan Atau program studi ini Sudah pasti linear Dengan formasi guru kelas SD nantinya Yang kedua Ada PGMI Kemudian ada Pendidikan Matematika Kemudian ada juga Pendidikan Bahasa Indonesia Kemudian juga ada Pendidikan IPA Dengan turunannya Seperti pendidikan kimia Pendidikan fisika Pendidikan biologi Kemudian juga ada Pendidikan PKN Kemudian ada Pendidikan IPS Yang turunannya Seperti pendidikan sejarah Pendidikan geografi Pendidikan ekonomi Jadi inilah Beberapa jurusan Yang bisa nanti Mendaptar di guru kelas SD Mungkin di P3K Atau di SE P3K Masih banyak Jurusan-jurusan yang lain Tetapi disini saya rangkum Yang hanya sering ditanyakan Dari teman-teman Nah mengapa Dari mana Penguat Atau Yang bisa meyakinkan Kalau jurusan Program studi Yang sudah saya sebutkan tadi Bisa mendaptar di P3K guru Untuk formasi guru kelas SD Sebenarnya Jurusan ini juga Sudah dijelaskan Atau Tertuang di SE GTK Lainnya Yaitu Di SE GTK Terkait dengan PPG Dalam jabatan Dengan Kualifikasi Akademik Atau linearitasnya Jadi kalau kita Lihat disini Saya sudah Download juga SE tersebut Nah kalau kita Lihat di Daptar linearitas Kualifikasi S1 Untuk program Sudi PPG Dalam jabatan Yang Sudah saya sebutkan Tadi Seperti PGSD Ada PGMI Tarbiya Pendidikan matematika Pendidikan bahasa Indonesia Dan yang ada disini Teman-teman bisa Lihat Ini untuk program Sudi PPG Untuk guru kelas SD Jenjangnya SD Dan kodenya 027 Itu program Sudinya yang ada Disini ya Teman-teman sekalian Artinya ini bisa Lebih meyakinkan Boleh gak Jurusan atau Prodi Bapak Ibu Di sertifikasi Kalau jurusan atau Prodi Bapak Tidak Boleh Di sertifikasi Nantinya Gurunya Pastinya nanti Tidak bisa menerima Serdik Atau Sertifikat Pendidik Untuk itu Kita lihat Ke SE Denjen GTK Yang ini Yang terkait Dengan sertifikat Pendidik Karena itu Ini bisa juga Menjadi penguat Atau meyakinkan Kalau Program Sudi Yang sudah Saya sebutkan Daptarnya tadi Itu bisa Melamar di Formasi guru Kelas SD Nah kemudian Untuk lebih Meyakinkan lagi Bapak Ibu guru Sekalian Kita bisa Cek langsung Di SE GTK Kemendikbud Untuk Jurusan tadi Apakah Ada di dalam Lampiran tersebut Nah yang pertama Kita lihat Tadi PGSD Untuk PGSD Pastinya Itu ada Tidak perlu Lagi Kita cari Ini karena Sudah linearitas Nah disini Itu sudah Bersehkode Sertiknya 027 SD Itu guru Guru kelas Bisa Bisa Mendaftar Nah kemudian Ada tadi PGMI Nah ini Sudah ada juga Di dalam SE Kemudian Juga ada Saya sebutkan Tadi Adalah Pendidikan Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia Nah ini Pendidikan Bahasa Indonesia Itu guru Kelas Juga bisa Mendaftar Di guru Kelas Jadi Untuk Cara Membacanya Saya sudah Jelaskan Di video Saya Sebelumnya Untuk Kalau seandainya Bapak Ibu Guru Tidak Ibu Guru Cerdiknya Baru Lihat Di sini Bidang Sudi Atau Mata Pelajaran Yang Bisa Dilamar Nantinya Nah Kita Lanjut Untuk Pendidikan PKN Misalnya Lanjut Untuk Pendidikan PKN Apakah Ada Nah Disini Bisa Kita Lihat Untuk Pendidikan PKN Atau Pendidikan Kewarga Negaraan Itu Juga Bisa Mendaftar Di Guru Kelas SD Nantinya Kemudian Juga Ada Pendidikan Fisika Misal Kita Cek Nah Ini Juga Bisa Mendaftar Di Kelas SD Kemudian Ada Pendidikan Kimia Kita Lihat Pendidikan Kimia Juga Bisa Mendaftar Di Guru Kelas SD Kemudian Ini Bapak Ibu Guru Kelas SD Kemudian Kita Lihat Lagi Pendidikan Biologi Nah Ini Bisa Juga Mendaftar Di Guru Kelas SD Kemudian Ada Pendidikan Sejarah Lagi Pendidikan Sejarah Kita Lihat Nah Ini Juga Bisa Mendaftar Di Guru Kelas SD Kemudian Kita Lihat Lagi Pendidikan Ekonomi Ya Ini Bisa Mendaftar Di Guru Kelas SD Jadi Bapak Ibu Guru Untuk Membuktikan Nanti Beberapa Jurusan Sudah Saya Sebutkan Tadi Silahkan Dicek Langsung Di SE GTK Kemendikbud Nah Banyak Juga Teman-teman Agama Islam Atau PAI Karena Ada yang Bertanya Apakah Di Jurusan Saya PAI Sudah Terlanjur Mengajar Di Guru Kelas SD Bisa Tidak Mendaftar Di Formasi Guru Kelas SD Nantinya Nah Disini Kalau kita Cek Di SE Daran Ini Untuk PAI Sendiri Pendidikan Agama Islam Kita Cek Kita Tunggu Nah Disini Ada Pendidikan Agama Islam Itu Untuk Terkait Dengan Guru Kelas SD Tidak Linear Bapak Ibu Guru Jadi Untuk Pendidikan Agama Islam Itu Dikhususkan Untuk Mapel Pendidikan Agama Islam Begitu Pula Kalau kita Cek Di SE Dari GTK Kemendikbud Untuk Linearitas PPG Dalam Jabatan Disini Untuk PAI Juga Tidak Tersedia Artinya Untuk PAI Jurusan PAI Pro Pro PAI Tidak Bisa Mendaftar Di PGS Di Formasi Guru Kelas SD Maksud Saya Jadi Ini Untuk Pendidikan Agama Islam Yang Bisa Berikan Rangkum Sedikit Rangkumannya Kepada Teman Teman Sekalian Bagi Teman Teman Yang Ingin Melihat Secara Lengkap Silahkan Lihat Di SE Edaran GTK Kemendikbud Yang Terkait Dengan Kualifikasi Dan Sertifikat Pendidik Ini Silahkan Dicek Prodi Atau Jurusan Bapak Ibu Apakah Bisa Mendaftar Di Guru Kelas SD Nantinya Karena Disini Lampirannya Cukup Banyak Ya Teman Yang Akan Mengikuti Formasi Guru Kelas SD Nantinya Jadi Jangan Ragu Lagi Karena Walaupun Beda Jurusan Tetapi Kalau Jurusan Kita Sudah Dijelaskan Atau Tercantum Di SE Itu Linier Maka Kita Bisa Mendaftar Di Formasi Guru Kelas SD Nantinya Sekian Dari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh